Guna mengetahui persiapan jelang laga final leg pertama Championship Series BRI Liga 1 antara Persib kontra Madura United, sudah ada Asran Syadi di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Asran, silakan dengan laporannya. Terima kasih cinta dan juga pemirsa situasi terkini di Stadion Sijalak Harupat jelang laga leg pertama final Championship Series BRI Liga 1 antara Persib Bandung versus Madura United, pemirsa. Persiapan terakhir sudah dilakukan begitu ya. Dan nanti juga akan ada sekitar 2.000 personel gabungan TNI Polri yang akan menjaga keamanan dan juga kekondusivitasan pertandingan, pemirsa. Dan juga nanti informasi yang saya dapatkan bahwa tim ataupun supporter dari tim melawan tidak boleh datang ke sini untuk menjaga kondusivitas. Dan nanti malam, pemirsa, pertandingan ini juga akan didukung oleh video assistant referee atau FAR di mana seluruh pelanggaran mulai handsball, penalti, pelanggaran-pelanggaran segala macam itu akan dilakukan di video assistant referee sehingga menuju tinggi fair game atau juga fair play. Nah pemirsa, di sisi lain ini juga ya jelang laga ini pemirsa sehari sebelumnya ini penjualan jersey meningkat sampai 500%. Ini bahkan untuk tiket online, pemirsa, 20.000 tiket itu ludes terjual, pemirsa. Kita lihat ya, tiketnya partai final leg pertama Championship Series BRI Liga 1 ini pemirsa yang di Lego secara daring telah ludes terjual. Tingginya antusiasme Bobotoh untuk mendukung Maung Bandung membuat 20.000 tiket pertandingan final tak tersisa lagi habis dalam hitungan menit pemirsa. Lalu tingginya Alnimo Bobotoh juga berdampak pada peningkatan penjualan jersey yang dijajakan di toko Pernak Manik Resmi Persib di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan kenaikan penjualan jersey jalan pertandingan final mencapai 500% lebih. Untuk sementara hanya itu sudah saya sampaikan kita kembali ke Cinta di studio. Astran Syadi melaporkan dari Stadion Sijelak Harupat, Bandung, Jawa Barat.